Ekonomi Korea Utara merupakan ekonomi terencana dengan sektor utama adalah pertanian. Produk domestik bruto per kapita korut pernah hampir setara dengan korsel pada masa awal setelah terjadinya Perang Korea, sampai pada pertengahan tahun 1970-an. Namun sejak awal periode tahun 90-an hingga awal abad ke-21, produk domestik bruto per kapita Korea Utara tidak lebih dari 2.000 dolar. Situasi mengenaskan sekarang ini diawali sejumlah kejadian di tahun 90-an. Ketika itu perekonomian Korea Utara ambruk total akibat bubarnya Uni Soviet yang menjadi mitranya. Kesulitan itu disusul serangkaian periode kekeringan panjang serta bencana banjir. Bahan pangan yang selama puluhan tahun dibagikan negara kepada rakyat sesuai asas komunisme, kini hanya diperoleh sekelompok kecil warga kelas elit. Di video kali ini, channel Dunia Scoop akan mengungkap sisi gelap ekonomi Korea Utara. Korea secara historis adalah kerajaan yang merdeka. Namun setelah perang Rusia-Jepang, semenanjung Korea secara resmi dianeksasi oleh Jepang. Korea tetap menjadi koloni Jepang dari tahun 1905 hingga 1945. Setelah Perang Dunia Kedua, pasukan Jepang di wilayah utara Korea menyerah kepada Uni Soviet dan pasukan Soviet menguasai wilayah utara negara tersebut. Pada saat yang sama, pasukan Amerika Serikat mengambil alih wilayah selatan. Daerah-daerah yang baru dipisahkan menunjuk pemimpinnya masing-masing. Dan pada tahun 1950, memimpin Korea Utara Kim Il-sung didukung oleh kepemimpinan Uni Soviet berusaha untuk merebut wilayah selatan Korea yang didukung Amerika Serikat memicu Perang Korea yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1953. Upaya Kim Il-sung untuk merebut wilayah selatan Korea dan menjadikan seluruh semenanjung di bawah kekuasaan komunisnya pada akhirnya tidak berhasil. Kebuntuan yang diakibatkannya membagi semenanjung Korea menjadi dua, yakni Korea Utara dan Korea Selatan. Kebijakan pemerintah Korea Utara yang dipilih menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi negara tersebut, diperparah lagi oleh fokus rezim pada songun atau gaya politik yang mengutamakan militer. Perekonomian memasuki salah satu fase stagnasi terburuk dan hampir kolaps pada tahun 1990-an. Disintegrasi Uni Soviet yang diikuti oleh krisis pangan setelah serangkaian bencana alam mendorong Korea Utara ke dalam krisis ekonomi. Perekonomian Korea Utara semakin terpuruk saat pemerintah menutup perbatasan guna merespon pandemi COVID-19. Keadaan ini berlangsung hingga sekarang. Seperti yang dilaporkan oleh BBC.com, BBC telah berkomunikasi secara rahasia dengan beberapa warga Korea Utara yang tinggal di negara tersebut. Mereka membeberkan apa yang terjadi di sana. Nama narasumber disamarkan untuk melindungi mereka. Chen Hoi yang berprofesi sebagai pekerja konstruksi mengalami pagi yang membuat frustasi. Saya ingin orang-orang tahu bahwa saya menyesal dilahirkan di negara ini. Dia bangun pagi lagi untuk membantu istrinya menyiapkan dagangan di pasar, kemudian menuju lokasi konstruksi. Uang 4.000 won yang dia hasilkan sehari atau setara dengan 60.000 rupiah tidak lagi cukup untuk membeli 1 kg beras. Dia sudah lupa kapan keluarganya terakhir kali menerima jatah makanan pemerintah karena saking lamanya. Awalnya Chen Hoi takut dia akan meninggal karena COVID. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai khawatir mati kelaparan, terutama ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya meninggal. Keluarga pertama di desanya yang tewas kelaparan adalah seorang ibu dan anak-anaknya. Sebelum tutup usia, si ibu terlalu sakit untuk bekerja. Sedangkan anak-anaknya mempertahankan hidup mereka dengan meminta-minta makanan. Pada akhirnya, ketiganya meninggal dunia. Ada pula seorang ibu yang dihukum kerja paksa karena melanggar aturan karantina. Dia dan putranya kemudian mati kelaparan. Lantas baru-baru ini, salah satu putra kenalan Chen Hoi dibebaskan dari tugas militer karena kekurangan gisi. Chen Hoi ingat wajahnya tiba-tiba membengkak. Dalam waktu seminggu, dia telah meninggal. Saya terus memikirkan anak-anak saya harus hidup selamanya di neraka tanpa harapan ini. Jion menopang dua anak dan suaminya dari uang yang dia hasilkan dengan bekerja di toko makanan. Dia biasanya mengambil buah dan sayuran dari toko untuk dijual di pasar. Rokok yang diterima suaminya sebagai suap dari rekan-rekan kerjanya pun ikut dijual. Uang hasil penjualan dipakai untuk membeli beras. Jion sekarang menjalani hari-harinya dengan berpura-pura telah makan tiga kali. Padahal sebenarnya dia hanya makan satu kali. Tidak jarang dia terpaksa makan puljuk, yakni sayuran, tumbuhan, dan rumput ditumbuk kemudian digiling menjadi bubur seperti pasta. Terlepas dari kesulitannya sendiri, Jion memperhatikan kondisi orang-orang yang lebih buruk. Ada lebih banyak pengemis akhir-akhir ini. Dia kerap berhenti untuk memeriksa yang berbaring. Tetapi biasanya dia menemukan mereka sudah meninggal. Suatu hari dia mengetuk pintu tetangganya untuk memberi mereka air, tetapi tidak ada jawaban. Ketika pihak berwenang masuk ke dalam rumah tiga hari kemudian, mereka menemukan seluruh keluarga telah mati kelaparan. Baru-baru ini dia mendengar ada orang bunuh diri di rumah. Sementara ada yang menghilang ke gunung untuk meninggal. Di tengah kelaparan yang melanda rakyat, pemerintah Korea Utara terus mengedepankan prioritas militer. Kebijakan songun atau militer dulu yang diterapkan menyedot begitu banyak alokasi anggaran, sementara sebagian besar rakyatnya terus menderita kelaparan. Kritik internasional dan keprihatinan dari organisasi kemanusiaan seringkali diabaikan. Menegaskan bahwa pilihan politik yang menguntungkan militer lebih diutamakan daripada kesejahteraan rakyat. Terima kasih telah menonton!